Pak Ketua Umum, Prof. Sundiane, juga Sekretaris, BINPRES, dan Pemurus, Inkae Kabupaten Bulelek, dan terkhusus ini untuk orang tua dari Karateka-Karateka yang sudah melahirkan anak-anak yang berprestasi, yang membawa nama baik untuk Bulelek ini. Dan juga para Karateka-Karateka yang saya cintai. Hari ini adalah memang momen untuk kita bisa berkumpul dengan suasana yang sangat sederhana. Tadi disampaikan sama Panitia, dan juga sama Prof. Sudianu, kita tidak perlu formal-formalan, kita tidak perlu mewah-mewakan. Yang paling penting, kita bisa menunjukkan jati diri bahwa kita bisa menerangkan prestasi. Daripada ngewai rapat, rapat-rapat, sehingga hasilnya apa, lebih bagus, sedikit rapat menghasilkan hal yang luar biasa. Terima kasih. Dan saya merasa bangga sekali bagian daripada Inkae. Kenapa? Di 2023 ini kalau kita lihat, prestasi Inkae terus maju. Dan yang terakhir, yang betul-betul membanggakan saya, pada kejurnas, kejuaraan gubernur. Itu kejurnas loh. Inkae buleleng mengiripkan sejuara umum. Luar biasa. Inkae buleleng. Yang tentunya kita bangga sekali mengalahkan provinsi-provinsi aneh hebat-hebat. Iya, juara umum. Nah, inilah kebanggaan kita. Dan, saya yakin, tidak saja saya bangga semuanya pun juga. Menjadi keluarga Inkae akan betul-betul merasa bangga. Merasa bangga dengan prestasi yang sudah diraih. Sehingga apa intinya? Dimanapun juga kita berada, refleksi di 2023, untuk 2024, tetaplah jadi anak-anak pribadi-pribadi yang membanggakan. Tidak saja membanggakan dari keluarga, membanggakan masyarakat, dan tentunya kita harapkan akan menjadi pribadi yang membanggakan untuk daerah. Dan itulah Inkae. Jadi, pada 2023 banyak hal yang kita sudah jalani. Banyak hal yang sudah kita lalui. Ada tawa, ada tangis, ada syuka, ada duka, ada riang gembira, dan semuanya. Itulah gelombang kehidupan yang sudah pasti. Ketika kita akan masuk di 2024, dan saat ini, apa yang kita lakukan? Jangan pernah menyesali apa yang sudah berlalu. saat ini selalulah tingkatkan rasa bersyukur, apapun juga kita yang kita alami sebelumnya. Karena ingat, perjalanan kemarin suka dan juga itulah sebenarnya pengetahuan yang tertinggi. pengalaman itu adalah pengetahuan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa pengalamanmu itulah kitab sucimu. Jadi, belajarlah dari pengalamanmu itulah itu adalah ilmu yang untuk kita pakai bekal ke depannya. Sehingga di 2024, harapan kita, kita tidak perlu khawatir menghadapi di 2024, karena kita sudah bekal pengalaman untuk ke depannya. Dan tetap untuk meningkatkan diri, sehingga kita akan berprestasi lebih baik dari sebelumnya. Itu harapan kita bersama. Jadi, di momen yang sangat bahagia dan sederhana ini, izinkan saya selagi ketua umum PORTI mengucapkan terima kasih kepada pengurus pesan ingat. Karena sudah menelurkan prestasi-prestasi yang luar biasa, yang sekaligus membangrakan untuk PORTI, untuk karate bulan ini. Dan, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama merenung dengan apa yang kita sudah lakukan sebelumnya, dan berharap untuk ke depannya kita bisa menghasilkan yang tentunya lebih baik, prestasi yang lebih gemilang untuk kita persembahkan kepada daerah kita yang kita cintai ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, selamat menyambut tahun baru 2024. Incai jaya, Incai jaya, Incai jaya. Terima kasih. Om Santi 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 Bom. Os! 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 Os!